Menteri Kesehatan, Menkes Ribudi Gunadisadikin berbicara soal peluang Indonesia bebas masker. Sambil melihat perkembangan pandemi di tanah air maupun global pihaknya pun terus memantau kebijakan pelonggaran penggunaan masker. Dirinya menyebut, jika relatif masih terkendali, maka bukan tidak mungkin Indonesia bisa sepenuhnya bebas masker. Kalau memang kasusnya relatif lebih baik, kita juga akan lakukan serosurvey sekali lagi di bulan Juni, kalau hasilnya baik mudah-mudahan bisa secara bertahap kita lakukan relaksasi, ungkap Menkes di Jakarta International Stadium, seperti dikutip dari laman kemkes.go.id, Senin, tanggal 30 Mei tahun 2022. Ia memaparkan, di Indonesia berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah kasus relatif stabil, masih di bawah kisaran seribu kasus positif per hari. Karena itulah, pemerintah mulai melakukan pelonggaran aktivitas masyarakat sebagai transisi dari pandemi ke endemi. Kini, masyarakat diperbolehkan tidak menggunakan masker saat beraktifitas di luar ruangan. Pemerintah tetap mengingatkan bahwa kebijakan pelonggaran tetap harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pasalnya, dunia belum sepenuhnya terbebas dari COVID-19, sehingga potensi penularan itu tetap ada. Di lain sisi, Kementerian Kesehatan juga terus menggencarkan vaksinasi COVID-19. Akselerasi vaksinasi tetap digalakkan untuk mencapai kekebalan kelompok yang merata, termasuk vaksin booster. Semakin cepat divaksinasi, semakin cepat juga kekebalan tubuh terbentuk. Sekarang ini, vaksinasi booster bisa diberikan lebih cepat, yakni 3 bulan pasca penyuntikan dosis kedua. Terima kasih telah menonton!